Sahabat-sahabat ofisial, sebagaimana yang kita tahu umat Kristen selalu saja berusaha untuk mengkoreksi ajaran Islam Utamanya dari hadis-hadis karena mereka sudah tidak mampu untuk mengkoreksi dan mencari kelemahan serta kesalahan dari Al-Quran Namun apapun upaya mereka untuk merendahkan dan untuk menyudutkan Islam tetap saja Pada akhirnya mereka hanya menelanjangi kebodohan mereka sendiri, contohnya seperti Kristen yang satu ini Literatur Islam, kucing itu berasal dari singa yang bersin dan demam pada saat berada di dalam Batrano Nah kali ini dengan tempat kejadian yang sama dan waktu yang hampir bersamaan Dengan kejadian kucing keluar dari hidung singa, menurut literatur Islam, babi itu berasal dari ekor gajah Nah, untuk itu kita akan dibantu oleh tafsir Rattu Bari Bapak Ibu yang ada di dalam perpustakaan kita ini Di dalam literatur ini Bapak Ibu, pada saat binatang ternak banyak mengeluarkan kotoran Allah memberikan wahyu kepada Nuh agar menenggelamkan ekor gajah Lalu dari ekor gajah itu, keluar babi jantan dengan babi betina dan mendekati kotoran binatang itu Nah dari sini kita bisa lihat bahwa babi itu berasal dari ekor gajah Dan fungsi babi awalnya menurut literatur Islam adalah untuk memakan kotoran yang ada di dalam Batrano Nah, kotoran hewan atau kotoran manusia yang dimakan oleh babi itu kita bisa lihat lebih lanjut lagi di dalam literatur yang sama Ibn Humayr menceritakan kepada kami, ia berkata Selama menceritakan kepada kami dari Ibn Isak, dari Al-Hasan bin Dinar, dari Ali bin Zaid bin Zudan Bahwa Ibn Humayr berkata, selama berkata Hasan bin Ali bin Zaid menceritakan kepada aku dari Yusuf bin Mihran, dari Ibn Abbas, ia berkata Aku mendengar ia berkata, ketika kotoran manusia menyulitkan Nuh yang berada dalam Batra Beliau diperintahkan untuk mengusap ekor gajah lalu beliau mengusapnya Kemudian dari ekor tersebut keluar dua ekor babi dan cukuplah untuk menghabiskan kotoran itu Nah, jadi babi tercipta dari ekor gajah untuk memakan kotoran manusia yang ada di dalam Batra Nuh Sebelum berkomentar lebih panjang, terus terang kami salut ya dengan Kristen yang satu ini Utamanya dengan perpustakaannya yang dipenuhi dengan buku-buku tentang keislaman Tetapi justru dirinya yang seorang pembelajar ini ternyata sampai hari ini masih beragama Kristen Kami tidak tahu apakah dia ini Kristen Tulen atau dia seorang murtadin Namun, bagaimana mungkin ya kalau dia itu cerdas sampai saat ini masih saja menyembah manusia Benar-benar aneh tapi nyata ya sahabat ofisial Dimana ada seorang pembelajar tetapi malah dia tetap di dalam kesesatan Mari kita lanjutkan bagaimana komplainya tentang hadis-hadis Nabi SAW Nah, kalau di dalam tafsir Atobari dituliskan babi yang keluar dari ekor gajah itu memakan kotoran manusia Nah, berbeda lagi dengan yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu Nah, kalau kita lihat Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, ketika kotoran binatang semakin bertambah banyak Abdullah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk memukul ekor gajah Dan dia pun memukulnya Lalu keluarlah babi jantan dan babi betina Kemudian babi tersebut makan kotoran itu Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir Babi yang keluar dari ekor gajah itu memakan kotoran hewan, bukan kotoran manusia Jadi kita sudah lihat tadi Bapak Ibu bahwa menurut literatur Islam Babi itu keluar dari ekor gajah saat berada di dalam Bahtranu Walaupun ada perbedaan pendapat ulama Islam berkenaan dengan babi itu Apa yang dimakannya? Ada yang mengatakan kotoran manusia dan ada yang mengatakan kotoran hewan Nah bagaimana respon Anda tentang literatur Islam yang mengatakan bahwa babi itu tercipta dari ekor gajah Untuk memakan kotoran, entah itu kotoran manusia atau binatang yang membuat masalah di kapal Nuh? Silahkan tuliskan komentar Anda untuk itu Jika kami berkomentar tentang hal ini, maka menurut kami hadis tersebut lebih masuk akal ya Karena disitulah Allah memberikan solusi terhadap permasalahan Nabi Nuh Kita bisa bayangkan ya, jika selama 10 bulan kita bisa bayangkan bagaimana banyaknya kotoran dari makhluk hidup yang ada di kapal tersebut Nah mengenai babi, dia mau makan kotoran manusia atau makan kotoran hewan Sebenarnya itu tidak jadi masalah ya Karena tak sama saja si babi itu memakan kotoran Seperti itu ya Justru yang jadi masalah ketika ada Tuhan yang bisa makan, minum, kencing, buang kotoran Justru itulah yang menjadi masalah besar karena menodai kesuciannya sendiri Bukankah idealnya Tuhan itu maha suci? Sebab Tuhan itu memang maha suci dari najis dan kotoran Nah sekarang bagaimana komentar kalian sahabat Kristen yang menyimak video ini Jika Tuhan itu ternyata harus buang kotoran Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Anta al-ahadu s-samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuwa an-ahad Terima kasih telah menonton